Halo semuanya, jadi disini aku mau cerita pengalaman aku kemarin baru aja PSA. PSA itu perawatan saluran akar. Jadi aku bakal cerita disini secara lengkap apakah biayanya ditanggung BPJS, apakah biayanya murah, sekitar berapa kurang lebih, misalnya sarannya gitu lah ya. Terus gimana sih prosesnya gitu ya, gak usah lama-lama aku bakal langsung cerita aja. Jadi 2 tahun lalu itu gigi aku tiba-tiba berdarah. Habis itu aku diemin kan lama-kelamaan gigi aku membusuk. Udah membusuk, lama-lama busuknya itu makin gede kan, aku biarin aja dan aku tipenya yang gak peduli sama gigi gitu kayak, yaudah gitu. Lama-kelamaan aku ngerasa keganggu nih gigi aku depan busuk kalau ngaca itu kayak gak pede gitu loh, kayak senyum tuh kelihatan banget gitu kan. Akhirnya yaudah aku udah ada rencana buat ke dokter. Eh sebelum aku sempat ke dokter, ternyata gigi aku udah patah duluan pas itu aku cuma makan bakmi gitu. Maksudnya kan bakmi itu tidak keras ya teksturnya, bakmi itu harusnya lengkuk gitu. Tapi gigi aku ini saking rapuhnya dia sampai patah gitu kan, itu udah rusak banget gitu kan ya. Habis itu besoknya aku ke dokter gigi yang BPJS-ku. Oh iya sebelum aku ke dokter gigi itu aku telepon dulu BPJS, bisa gak nih ditanggung gitu kan. BPJS-ku bilang bisa. Apabila di klinik tersebut dokter giginya sudah terdaftar di BPJS. Kan aku telepon lagi ke klinik aku. Katanya kliniknya bisa kok kak gitu kan. Silahkan ke klinik aja, besoknya aku gak lama lagi aku langsung ke klinik itu. Dan sebelumnya emang udah kayak janjian sama dokternya gitu kan. Udah gitu gigi-giku dicek, cuman saya dicek gak tau deh. Gak ceknya cuman kayak kaca dong cuman ya. Gitu dong, dilihat gitu doang. Gak pake cek lebih tuh juga. Abis itu dia cuman bilang, ini udah parah banget bak. Katanya gitu. Saya kasih rujukan atau gimana nih? Udah gitu, misalnya kayak pelayanan itu sangat tidak memuaskan. Besoknya aku gak ke rumah sakit yang rujukan. Tapi aku dateng ke dokter gigi praktek kayak gitu kan. Akhirnya ya aku dateng, aku periksa. Ternyata emang kondisi gigi aku tuh udah parah lumayan banget. Udah masuk ke kategori yang lumayan gitu kan. Karena ya kemarin tuh katanya di sini. Itu celanatnya segini di sisanya. Nanti aku liatin fotonya tuh ada. Itu sisanya dikit banget. Dan untungnya, kata dokter aku memang di kasus aku ini giginya udah sangat-sangat terlambat. Karena kan ya udah emang aku sadar sih. Udah lama banget gitu kan. Dan ternyata patahannya itu juga menyisakan segit banget gigi. Akhirnya malam itu dokter, Kayak kasih aku putusan. Hanya ada dua pilihan di kasus aku. Yang pertama, Biginya itu diganti gigi palsu. Yang permanen. Atau emang gigi palsu bisa dilepas-pasang itu, Itu biayanya lebih murah. Tapi ya tuh sendiri gigi palsu itu kan kayak gak nyaman gitu kan ya. Satu kali lagi gigi palsu permanen. Itu tuh emang, Gimana ya? Oke lah. Tapi biayanya kurang lebih di kasus aku 10 jutaan. Bisa lebih bahkan. Untuk solusi yang kedua, Itu di dokter, Nasi aku saran, PSA. Karena dicek, Akar gigi masih kuat. Dan biayanya gak semahal yang gigi palsu pastinya. Akhirnya aku pilih keputusan yang kedua. Malam itu di tindak, Gigi aku kayak hebur gitu loh. Dikasih lubang. Di dalam sini tuh kasih-kasih lubang. Terus malam itu ditambal. Terus aku besuruh pulang. Seminggu lagi aku harus balik ke dokter. Untuk membuat Gigi aku yang ini. Ini akar dan crownnya. Nah, Abis itu, Seminggu kemudian aku balik ke dokter. Waktu pertama itu, Perawatannya aku bayar 600 ribu. Tambah administrasi 25. Jadi, 625 ribu. Terus, Seminggu kemudian aku balik, Aku langsung dipasang crown sama dipasang akar giginya. Prosesnya, Ya, Silahkan melihat YouTube. Ya, Sebenarnya bayang sekali. Video di YouTube, Proses PSA-nya. Cuman, Aku disini akan share harganya. Kini aku bayar mandiri. Udah selesai. Abis itu, Aku bayar dengan biaya Biaya 850 ribu. Ya, Seadministrasinya. Berarti, 850 ribu ditambah 625 ribu. Totalnya 1.475 ribu. Itu udah semuanya. Oke, Oke, Yang kedua, BPJS. Nah, Kalau untuk BPJS, Saran aku lebih baik, Tanyain langsung ke klinik yang bersangkutan, Atau dokter gigi yang bersangkutan, Yang ada di BPJS kalian. Karena apa? Karena, Walaupun kalian telpon BPJS, Itu, Gak menjamin gitu loh. Jadi, Alangkah baiknya, Kalian langsung tanya aja, Ke dokter yang bersangkutan, Gimana nih, Bisa gak sih, Di BPJS-in, Dengan kondisi gigi aku, Yang bla 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 bla, Yang masalah kalian punya, Gitu kan. Kalian, Pokoknya tanya ke tempat yang bersangkutan. Karena pengalaman aku sendiri seperti itu. BPJS bilang bisa, Dan ternyata gak bisa gitu. Jadi, Itu merugikan aku, Membuang waktu aku, Kayak gitu kan. Aku harus bolak balik. Ya, Begitulah pokoknya ya. Dan, Kalaupun, Seperti aku kemarin, Rujuk ke rumah sakit, Itu bisa jadi, Kita juga tetap biaya pribadi gitu loh. Dan kita tetap mengeluarin biaya yang, Kita sendiri gak tau gitu kan. Kan gak mungkin lah, Kita ke rumah sakit akhirnya, Biaya yang berapa tuh. Itu gak mungkin banget gitu. Pasti, Kita dikasih, Kisaran biaya, Kalau kita udah, Ketemu dokter gitu, Di administrasi. Kalau tiba-tiba, Biaya meledak, Kita kan, Maksudnya gak enak dikitanya gitu. Ini hasil gigi aku. Ini yang halsu, Ini yang halsu, Gak suka S.I.L. Bener-bener, Bener-bener asli. Aku suka banget sih hasilnya, Emang, Beneran ya, Sekarang aku udah pedi nih, Salsa, Hihihi, Kayak gitu, Aku udah main pedi lah. Tapi ya, Gak apa, Walaupun palsu. Saran aku teman-teman, Gigi itu aset. Yang pertama, Gigi itu aset kita. Kita punya gigi itu seumur hidup. Kita harus, Emang bener-bener kita harus, Ngerawat gigi, Ngejaga gigi, Pokoknya, Gimana pun caranya, Jangan sampai, Kayak aku, Gigi busuk, Yang dibiarkan, Tiba-tiba, Patah dengan, Mengeluarkan biaya gitu, Itu kan, Emang gitu ya, Apalagi sekarang, Punya satu gigi palsu, Yang, Emangnya, Ehm, Makan keras, Gak boleh, Kalau bisa dibilang ya, Terus, Kayak, Buka tutup botol, Gak boleh, Aku yang paling suka, Buka tutup botol, Buka buat rambutan, Pake gigi itu, Udah gak boleh sama sekali, Aku udah menghindari sekarang, Oke deh, Itu yang bisa aku share, Dari pengalaman dulu kemarin, Semoga, Video ini bermanfaat, Dan, Semoga kalian, Gak mengalami, Seperti aku, Dan, Kalaupun, Kalian, Kelanjur, Kayak, Ini, Emang, Sangat, Perlu, Untuk, Perawatan, Kalian langsung konsultasi dokter, Dan, Busuk, Jangan, Dibiarin, Pokoknya, Kalian harus, Kliksain di kalian, Sampai ketemu, Di video selanjutnya, Bye bye, 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 Terima kasih telah menonton!